Selamat siang pemirsa dan menyaksikan Headline News. Sidang pra-peradilan penetapan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali dilanjutkan pada hari ini Kamis 9 November 2023. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali melanjutkan sidang pra-peradilan penetapan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Sebelumnya pengacara mantan Menteri Pertanian membacakan bugatan pra-peradilan melawan KPK. Terdapat 4 poin dalam permohonan pengacara SCL yang dibacakan dalam sidang sebelumnya. Dua di antaranya adalah mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya dan menyatakan penetapan tersangka terhadap SCL selaku pemohon tidak sah dan batal dengan hukum. Gelaran sidang pra-peradilan ini dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat dan saat ini masih berlangsung. Untuk mengetahui informasi terkini bagaimana jalannya persidangan pra-peradilan Syahrul Yassin Limpo kita akan bergabung dengan rekan Bianca Sumendap Langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bianca, selamat siang. Bianca, informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan terkait jalannya persidangan pra-peradilan SYL saat ini? Selamat siang, Valen dan Pemirsa. Informasi terbaru yang bisa kami sampaikan terkait dengan gelaran sidang pra-peradilan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melawan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa saat ini memang masih terus digelar dan ini sudah dilaksanakan sejak pukul 11 tadi di mana bisa kami sampaikan bahwa gelaran dari sidang sendiri sudah memasuki hampir satu jam dan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi ahli dan salah satunya adalah Profesor Ramli Atsas Masista yang merupakan ahli hukum pidana selain itu juga nantinya akan ada satu saksi ahli lagi yang akan kita dengarkan dan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa sidang hari ini dipimpin langsung oleh Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono dan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini memang proses gelaran sidang masih terus berlangsung sebagai tambahan informasi juga bahwa pengacara dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yakni adalah Dodi Abdul Kabir meminta bahwa proses dari status tersangka Syahrul Yassin Limpo ini untuk dibatalkan lantaran mengingat disampaikan juga bahwa penetapan tersangka terhadap Syahrul Yassin Limpo ini melanggar ketentuan seperti itu dan ia menyebut bahwa Syahrul Yassin Limpo ini belum pernah diperiksa sebagai saksi tetapi langsung dijemput paksa dan ditetapkan sebagai tersangka selain itu juga pemirsa informasi yang bisa kami sampaikan bahwa pada Rabu kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah membawa sejumlah bukti yakni ada sekitar 164 bukti untuk membuktikan bahwa argumentasi yang menyatakan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini pemirsa memang gelaran dari sidang sendiri masih terus berjalan dan kita akan lihat seperti apa jalannya persidangan ini yang nanti akan terus kami sampaikan untuk perkembangan terkininya Valen Terima kasih Bianca Subendap untuk informasi langsung dari Anda Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih